Alhamdulillah Jaman Jaman Yeee Oh Jaman Yeee Alhamdulillah Mana tepuk tangannya dong Masya Allah Jaman kita dari Pandeglang Terima kasih banyak udah mampir ke Islami Tindah Dan juga Jaman Islami Tindah Yang ada di rumah Masih membahas tema kita pagi hari ini Anak adalah amal jariah yang paling besar Alhamdulillah Jaman Ada kisah pilu nih ya Yang mungkin kita sama-sama informasikan Untuk bisa jadi pelajaran juga buat kita semuanya Ada seorang petani ditipu Ratusan juta rupiah Agar kenapa Supaya anaknya jadi polwan Coba kita lihat tayangannya Iming-iming lulus jadi polwan Ada seorang petani Charlim Sumarlin Terbujuk untuk memasukkan anaknya Masuk Akademi Polisi Charlim menjual sawah dan kebunnya Seluas 7.000 meter persegi Untuk menuhi uang pelicin yang belakangan Diketahui dari seorang anggota Polri Di Jakarta yang telah dipecat Penipuan ini terjadi pada 2016 silam setelah Charlim Dikenalkan kepada ketua artis tempat Dengan oknum polisi bernama Uang pun diserahkan Secara bertahap Namun sang anak hanya Jari ART dan babysitter Di salah satu rumah oknum Polisi aktif yang berlinas Pertanyaan tadi Jika orang tua sudah berusaha Banyak untuk kebaikan anaknya Dan anaknya mungkin Walaupun sudah berbakti Juga ternyata juga masih Sudah pecobaan Apakah amal jariah seorang anak ini kurang Ustaz Syamu ini menjelaskannya Silahkan Mas Fadi serta guru-guru kami Subhanahu wa ta'ala Al-Quran Surah Al-Hukuman Ayat 14 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Allah 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 Wa fisaaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayya almasir. Allahummarhamna bilqur'an. Berbuat kebaikan itu tidak serta-merta menjadikan mulus begitu jalannya. Jangankan daftar jadi poluan, daftar jadi jamaah di sini saja masih banyak yang ditipu. Suruh masuk studio bayar apa segala macam jadi jamaah di selam itu indah saja. Banyak di luar sana ternyata yang menipu. Padahal sudah tertera di Instagram Islam itu indah hubungi nomor ini gratis untuk daftar jadi jamaah. Tapi ternyata masih ada juga yang kena penipuan segala macam. Maka kebaikan itu senantiasa akan ada rintangannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ternyata orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang hijrah, Kadang-kadang sampai terbunuh mereka, saling membunuh mereka, mereka disakiti di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kebaikan itu senantiasa akan ada ujiannya. Cuman bagi yang sedang terkena ujian dan cobaan sebaiknya introspeksi diri. Kalau dikatakan apakah benar bisa jadi karena kurangnya amalnya sehingga dia dapat cobaan, Bagus juga kita bercermin, oh saya ini kurang amal. Bagus menjadi seorang yang senantiasa merasa kurang amal dibandingkan merasa dirinya sudah banyak amal. Kan ada orang seperti ini, ya Allah saya sudah sholat duha, saya sudah tahajud, kenapa kau uji saya seperti ini. Nah ini berarti orang kepedean, merasa dirinya sudah banyak amal ibadahnya. Orang salafus soleh terdahulu senantiasa merasa kurang amalnya. Jadi kalau dapat ujian cobaan selalu merasa, ah kayaknya saya kurang sedekah nih, Makanya saya ditipu ratusan juta, kayaknya saya kurang ini nih, saya kurang baik kayaknya sama tetangga. Sehingga orang begini segala macam. Bagus kalau kita introspeksi diri, merasa kurang amal itu memotivasi kita untuk menambah amal kebaikan. Masya Allah, ini bagus banget ya Pak. Tapi di dunia ini senantiasa ada ujian. Pasti, gak mungkin. Kapan ujian berakhir, nanti kalau udah masuk surga. Yang salah itu kalau kita nilai orang, ada orang kena tipu, ah dasar itu, pantas aja itu, dia kan memang tidak baik orangnya, itu tidak boleh. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah, kita lanjut lagi nih ya, waktunya kita memberikan kesempatan kepada Jamaah di studio mewakili dirumah. Untuk kembali bertanya sama guru-guru kita di studio, kalau gitu kita kembali ke segmen. Tanya dong Ustaz. Kami semua, tanya dong Ustaz. Oke boleh, yuk yang mau bertanya silahkan angkat tangannya. Satu lagi dari sini dulu deh ya, biar adil nih nanti kita kasih kesempatan tiga-tiga. Ibu, izin Bu, silahkan. Iya. Boleh berdiri. Berdiri Bu, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uwin Sawina dari Majlis Taklim Raudotul Khair. Oke. Pandeglang. Pandeglang. Tepuk tangan buat Ibu Uwin. Iya. Pertanyaannya Ibu. Ijinkan saya mau bertanya Pak. Iya. Iijinkan. Ke Habib Usman. Iya oke. Kalau ada anak yang belum rajin ibadah, tapi dia mengikuti iuran rutin untuk membangun masjid. Oke. Apakah itu bisa menjadi amal jariah yang besar? Masya Allah. Untuk orang tuanya ya, Habib. Ya Habib. Terima kasih. Sekian saja. Iya. Tepuk tangan buat Ibu Uwin. Ini dia. Pertanyaannya bagus. Anaknya itu gak sholat. Tapi dia sedekah buat masjid. Gak begitu katakan. Iya. Biar suka bersedekah tapi tidak sholat. Oh iya. Bip, izin Bip. Ini muter-muter pertanyaan itu doang. Silahkan dijawab Bip atau Bip. Nah Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sinna Muhammad wa ala ala sinna Muhammad. Sholat itu assolatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Kalau kita bangun rumah gak pake tiang kira-kira bakalan berdiri gak itu rumah? Ambruk. Ambruk. Bagaimana bisa mendapatkan pahala sodakoh. Bisa mendapatkan pahala-pahala yang lainnya. Kalau sholatnya aja hancur. Yang pertama kali dilihat adalah sholatnya. Ketika hamba dicabut nyawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dilihat nomor satu adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik-baik insyaallah semuanya. Ketika sholatnya buruk maka buruk semuanya. Ini pertanyaannya menarik nih. Kenapa? Karena pertanyaan ini yang harus masuk ke dalam hati kita. Berarti kuncinya adalah sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu di rumah. Ayo. Jangan ragu-ragu membangunkan anak bapak, anak ibu dengan nyiramin air. Atau gendong dia. Bawa ke tempat sholatnya. Untuk melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh itu gak gampang. Wa inna halakabiratun. Kecuali dia betul-betul dididik dengan didikan yang baik. Allah berfirman dalam Al-Quran. Apa kalimatnya? Wa inna halakabiratunil khasya'in. Sholat itu ternyata susah. Gak gampang. Ada syaitan yang mengganggu. Ada syaitan yang membisiki. Ada syaitan yang nibanin. Ada syaitan yang bikin gantungan di matanya. Ada syaitan yang bikin macam-macam. Sehingga apa? Sehingga anak tersebut tidak melakukan sholat subuh atau lima waktu. Ini yang harus ditekankan. Wajib bagi orang tua untuk ngecek anaknya. Bangunin anaknya. Tarik anaknya. Siramin air anaknya. Agar apa? Agar terbiasa dari kecilnya untuk sholat. Kalau misalkan kita memiliki anak. Anak tersebut gak sholat. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah bapaknya. Karena bapak adalah pemimpin. Ar-Rijal, Lugamu, Na'ala, Nisa. Pemimpin atas istrinya dan anak-anaknya. Istrinya gak sholat, bapaknya atau suaminya kena. Anaknya gak sholat, bapaknya atau suaminya kena. Sampai usia berapa tahun? Sampai usia balik bagi laki-lakinya. Perempuan sampai dia menikah. Ini aturan syariat agama yang harus dijalankan. Usia enam tahun, tujuh tahun gak sholat. Pukul mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ini dalam aturan. Terus ditanya apakah bisa menjadi amal jariah kalau dia cicilan bangun masjid. Siapa orang yang bangun masjid? Allah SWT akan bangunkan sama seperti apa yang dia keluarkan dan apa yang dia bangun. Jadi pahala dikasih sama Allah. Tapi lihat dulu di pending. Sholatnya baik gak nih? Sholatnya bener gak? Jadi pahala yang dia lakukan atau sodakal jariah yang dia lakukan maka akan dapat untuk anak tersebut. Apakah bapaknya dapat? Kalau bapaknya mengajarkan, bapaknya mendidik dengan didikan yang baik. Dan bahkan anak tersebut menyertakan insya Allah pahalanya untuk orang tua saya maka orang tuanya dapat, anaknya dapat. Jadi intinya adalah sodakal itu harus disertai dengan niat. Innamal a'amalu biniyah innamal likulimrid manawa. Tergantung niatnya. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi. Kita mau kasih kesempatan lagi buat jamaah bertanya lagi. Yang mau bertanya berikutnya silahkan angkat tangannya. Ayo. Mana? Oh dari sebelah sini. Iya ibu izin. Silahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yaya Heria dari Majlis Ta'lim Raudotul Khair, Talagasari, Kecamatan Saketi, Pandai Gelang, Banten. Tepuk tangan. Ibu siapa namanya ibu? Yaya Heria. Ibu? Yaya Heria. Yayang. Yayah. Hah? Yayah. Kayaknya Yayang. Yayang sama Ayang. Tepuk tangannya siapa? Yayah. Silahkan ibu pertanyaannya ibu. Boleh tanya ya Ustadz. Sama siapa ibu? Saya izin tanya sama Pak Ustadz Maulana. Oh, akhirnya ada yang nanya. Silahkan ibu. Bagaimana anak menjadi ladang amal bagi orang tuanya? Sementara orang, eh nama jariah ya bagi orang tuanya. Sementara orang tuanya beda agama. Bagaimana ya Ustadz? Itu aja ibu. Ibu Yaya. Iya, makasih. Ibu Yaya katanya janda kata temennya belakang. Oh bener. Bener apa, Bo? Bener. Iya. Oh iii. Janda sama Duda. Makasih. Tepuk tangan kamu buat ibu Yaya. Yang nanya janda, yang jawab Duda. Silahkan. Yang kepo padli. Nah, buat kita semua. Berbuat baik itu, birrul waliden itu. Mohon izin. Bukan hanya anak yang sama orang tua yang seagama. Yang beda agama pun tetap. Ingat kisah Abu Hurairah. Bagaimana sosok Abu Hurairah berusaha untuk mendoakan, berbuat baik kepada orang tuanya. Yang notabene-nya orang tuanya beda agama sama Abu Hurairah. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Pertanyaannya, bisa enggak dapat pahala jariah? Jawabannya bisa. Ketika seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya, maka itu tetap diterima. Meskipun orang tuanya beda agama. Mohon maaf. Ingat ya. Apa yang didapat oleh orang tua yang beda agama? Satu. Dia mendapatkan nama baik. Nama baik. Ingat kisahnya guru kita, Antoni Safi'i ya? Terbalik ya? Sampi Safi'i Antonio. Itu pernah beliau menceritakan di leantosnya beliau, saya sendiri dengar, berbicara tentang ibunya beda agama sama beliau. Tapi beliau tetap berbuat baik. Sampai pada akhirnya ibunya pun masuk Islam. Mohon maaf tanpa menggurui, belajar. Yang penting ingat ya, batu yang keras, kalau tetap ditetesin akan berlubang juga itu. Jadi tidak ada yang sia-sia. Mohon maaf. Tidak ada yang sia-sia. Seorang anak yang berbuat baik akan mendatangkan kebaikan buat orang tuanya, mendatangkan kebaikan orang tuanya, dan juga memberi nama baik buat orang tuanya. Dan tetap disebut berbuat baik. Atau disebut birulwalidain. Meskipun orang tuanya, maaf, beda agama. Jangankah beda agama? Tidak normal pun tetap. Walaupun orang tuanya jahat. Jahat orang tuanya. Tidak pernah mengurusin. Tapi anak itu tetap berbakti. Masya Allah. Itu tetap berbakti. Mohon maaf. Nah ini catatan besar. Semoga. Nih, semoga. Atas apa yang dilakukan anak terhadap orang tuanya, meskipun orang tuanya beda agama, satu, ini yang paling penting, yang perlu dicatat. Apa itu? Semoga orang tuanya dapat idayah. Dapat amunan dari Allah, sehingga, karena idayah itu kan bukan kita. Idayah itu datanya dari Allah. Kita tidak boleh maksain orang masuk Islam. Kita tidak boleh, masuk, masuk, masuk. Masih sudah Islam. Alhamdulillah. Iya. Mau dipukul. Tidak boleh dipaksain. Tapi kalau idayah dari Allah, dengan doa, berbuat baik, tetap menjaat. Masya Allah. Anakku ini baik banget. Harus tetap santun sama orang tuanya. Mudah-mudahan juga dengan anaknya yang masuk Islam tadi, mencontohkan yang baik, orang tuanya melihat, insya Allah dapat idayah juga masuk Islam. Oh ternyata, Islam itu rahmat al-alamin. Terima kasih banyak Ustaz Moulana. Tepuk tangan buat Ustaz Moulana. Nah sekarang kita lanjut lagi. Mau bertanya lagi, boleh silahkan angkat tangannya. Wah ini sekarang di tengahnya. Belakangnya Ibu Yaya. Iya silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayi Hudriyati dari Majis Taklim, Raudatul Khair Pandeglang. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Silahkan pertanyaannya. Saya mau bertanya. ke Ustaz Syam. Boleh, iya Ibu. Ada yang bilang, anak itu ujian bagi kedua orang tuanya. Terus bagaimana caranya ujian atau cobaan itu menjadi amal jariah kepada kedua orang tuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Silahkan dijawab Ustaz Syam. Baik guruku Ustaz Mawlana, Habib Uthman, Mas Fandi, serta guru-guru kami melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran surah At-Taghabun 14-15. Allah Allah Ya ayuhan الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عذوا لكم فاحذروهم وَإِنَّ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِلَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَاللَّهُ عِيَدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ Ada sebuah kisah tentang Abu Nawas atau Abu Nuwas pernah ditangkap dan dipanggil oleh Khalifah Harun al-Rashid sebab karena viralnya pernyataannya, jadi Abu Nawas pernah ngomong begini yang paling saya benci itu adalah kebenaran dan yang paling saya cintai itu adalah fitnah ditangkap ini, kenapa? viral kalimatnya, didengar sama apa ini orang ngomong seperti ini dipanggil Abu Nawas sama Khalifah Harun al-Rashid apa maksud kalimatmu itu Abu Nawas? apa yang kalimat saya wahai Raja? engkau bilang yang paling engkau benci adalah kebenaran mana? kenapa engkau benci dengan kebenaran? bukankah kebenaran itu baik? maka dijawab sama Abu Nawas wahai Raja, kebenaran yang saya benci itu adalah kematian dan neraka karena kematian itu benar dan pasti, neraka juga benar dan pasti saya benci sama mereka berdua karena saya takut menghadapinya itu yang pertama yang kedua yang paling saya cintai adalah fitnah kenapa? karena Allah katakan dalam Al-Quran innama amwalukum wa'uladukum fitnah harta dan anak-anak itu fitnah, ujian tapi saya cinta sama harta dan anak-anak saya cinta sekali sama fitnah fitnah yang mana? harta dan anak-anak maka Abu Nawas menjawabnya saya cinta dengan harta dan anak-anak bagaimana caranya menjadikan ini fitnah, ini ujian menjadi ladang pahala jariah kepada orang tuanya maka ujian itu ada yang lulus, ada yang tidak tidak lulus, bagaimana orang tua bisa lulus? ketika anak dan harta itu menjadi ujian yang mengantarkannya sebagai kendaraannya ke syurganya Allah subhanahu wa ta'ala ada orang masuk syurga karena hartanya Sayyidina Abdurrahman bin Aw, Sayyidina Uthman bin Affan hartanya banyak, tapi hartanya yang menjadikannya masuk syurga anak-anaknya banyak, siapa anak-anaknya banyak? banyak ulama kita, anak-anaknya banyak tapi anak-anaknya diajarkan agama semua diarahkan semua, sehingga menjadi kendaraan orang tuanya masuk ke syurga oke kita lanjut lagi, satu lagi pertanyaan dari jamaah kita sini silahkan angkat tangannya ibu ah iya yang atas deh ibu angkat tangan lu semuanya bu, jelek di kameranya silahkan ibu bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Robiah dari Majlis Ta'lim Rauda Tulhoir kecamatan Saketi, Kabupaten Paneglang, Provinsi Banten tepuk tangan ibu, silahkan pertanyaannya ibu, ini ngapain sih? assalamualaikum, tanya dong ustad boleh ibu izin mau bertanya ke Habib Usman iya, iya silahkan gas banget ibunya silahkan ibu kalau ada anak yang mendahului orang tuanya meninggal apakah amal jariahnya terputus begitu saja ya Bib? terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh orangnya tegas, Bapak ditolak sebenarnya tanpa sadar, silahkan Bib Bapak Mas Fadli yang diterima Ustaz Nur Moulana, Ustaz Syam Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sinna Muhammad wa ala alisina Muhammad kalau ditanya anak meninggal dunia misalkan anak meninggal dunia apakah bapaknya akan terputus amal jariahnya? atau apakah anaknya sudah terputus amal jariahnya? ini menarik yang pertama kalau misalkan anak tersebut anak tersebut meninggal terlebih dahulu yang jelas anak tersebut memiliki anak lagi dia tidak dapat warisan daripada kakeknya dia tidak mendapatkan warisan anak yang meninggal terlebih dahulu tidak mendapatkan warisan terhadap bapaknya paham sampai disini? paham alhamdulillah yang kedua yang kedua kalau misalkan seandainya sodak kajariah disini dijelaskan wa ilmi yuntafa'u bi ilmu yang bermanfaat wa waladin soleh anak yang soleh jad'ullahu yang mendoakan kepada orang tuanya atau orang tua siapapun wa anak ini kalau bahasa Arab itu luas kalau artinya perempuan apa? bahasa Arabnya Nisa Mar'a kalau dia perawan lain lagi Biker jadi bahasanya beda tuh nah anak ada yang dibilang binti ibni ya kan ada anak perempuan ada anak laki-laki walad anak walad dia anakku ya kan ada jama' ada juga buat sendiri jadi harus paham disini dijelaskan anak siapapun yang soleh yang mendoakan siapapun maka akan sampai jadi jangan leterlex hanya anak kandung bukan tapi anak siapapun yang mendoakan siapapun akan diterima sama Allah bukti apa? Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat itu waktu Jumatan dibaca itu gak kira-kira? wajib dibaca doain muslimin dan muslimat nyampe gak kira-kira itu doa khutbahnya sang khatib nyampe buat siapa? buat jamil muslimin dan muslimat semua kebagian dapat jadi bukan hanya anak anak kandung lagi sholat mahit Allahumma gfir lahu warham hu wa'afi wa'afuan hu siapa yang doain? gak kena kita kalau di masjid haram kita lagi sholat jenazah itu siapapun entah berantah dari dunia mendoakan mahit tersebut Allahumma gfir lahu warham hu kalau mahitnya banyak itu diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala jadi janganlah kalian mengkotak-kotakan yang tidak dikotak-kotakin janganlah kalian memputuskan segala sesuatu yang kalian tidak memahami itu hanya Allah dan Rasulnya yang mengerti dan kita orang yang belajar ilmu menutup ilmu berharap doa siapapun diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah terima kasih banyak Habib untuk penjelasannya setuju dong masya Allah tepuk tangan dong buat guru kita Habib Usman terima kasih banyak penjelasannya nah masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah kita masih akan lanjut lagi membahas tentang tema kita pagi hari ini tapi sebelumnya kita lihat dulu yang mau lewat ini tetap di Islam itu indah jamaah oh jamaah alhamdulillah terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton selamat menonton